Untuk promo nih kebetulan banget nih momennya Untuk di bulan ini Untuk bagi para bapak ibunya yang ingin membeli mobil Hyundai Kita lagi ada diskon spesial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Terima kasih sudah klik video ini Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan Dimudahkan dalam segala aktivitasnya Dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras Channel yang melihat info-info seputar otomotif Hari ini kembali saya berada di showroom Hyundai Tepatnya kita lagi berada di Hyundai Kelapa Gading lagi ya Dan kali ini kita juga ditemani Mas Dede lagi Yang pernah di sini juga Tapi mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih Mas Dede Mungkin boleh kenalkan diri lagi Mas Halo sahabat Kacamata Dipras Perkenalkan nama saya Dede Firmansa Saya Sales Hyundai Kelapa Gading Bila Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai Bersama Dede Bisa menghubungi saya di 0822-677-3236 Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mengunjungi showroom kami Showroom kami ada di Jalan Bawar Arta Gading Ruko Plaza Kelapa Gading Unit 31 dan 32 Lebih tepatnya di depan Mall of Indonesia Mas Pras Kembali lagi kita bersama Mas Dede lagi nih Dari Hyundai Kelapa Gading Nah bulan lalu kita juga sudah syuting bareng juga ya Mas ya Tapi mungkin promo-promonya sudah beda lagi nih Mungkin bulan ini seharusnya lebih bagus lagi nih Ada promo apa nih Mas Dede? Nah Mas Pras untuk promo nih kebetulan banget nih momennya Untuk di bulan ini Untuk bagi para Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Hyundai Kita lagi ada diskon spesial Untuk Bapak Ibu yang ingin membeli Hyundai secara cash maupun kredit Untuk Bapak Ibu yang ingin membeli Hyundai secara kredit Kita ada DP ringan mulai dari 10% Seperti mobil yang ada di samping kita nih Mas DP-nya hanya dari 100 jutaan aja Dan kita juga masih ada Stargazer DP mulai dari 15 jutaan Dan kereta cuma DP dari 25 jutaan aja Nah yang ketiga kita juga ada promo cicilan ringan Cicilan ringan kita dimulai dari 2,9 untuk Stargazer Dan untuk kereta dari 3 jutaan aja Dan kemudian promo voucher BBM Nah untuk para Bapak Ibu yang ingin memiliki mobil Stargazer Kita ada voucher BBM sampai 15 juta rupiah Dan untuk kereta hanya 7 juta rupiah aja Nah yang selanjutnya kita ada promo trade ini Untuk para Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya Untuk membeli mobil Hyundai baru Para Bapak Ibu bisa menukarkan mobilnya Semua merek kami terima Dan Bapak Ibu bisa berkesempatan mendapatkan cashback Sampai dengan 15 juta rupiah Dan yang terakhir kita ada paket promo service Untuk para Bapak Ibu yang ingin memiliki mobil Hyundai Jangan khawatir Selama 4 tahun ke depan Bapak Ibu ditanggukan servicenya Sampai dengan 4 tahun Dan kilometernya sampai 60 ribu Jadi untuk Bapak Ibu nih Untuk memiliki mobil Hyundai Selama 4 tahun ke depan udah aman nih Nggak perlu ngeluarin biaya-biaya lagi Wah menarik sekali ya Paketnya komplit banget Mulai dari cashback spesial Kemudian ada DP ringan Ada angsuran ringan juga Cuma 2,9 jutaan Kemudian juga ada program trade-in ya Dan kalau trade-in ditambah lagi Diskonnya atau cashbacknya Sampai dengan 15 juta lagi Kemudian juga ada Promo voucher BBM ya Untuk pembelian kereta Dan juga Stargazer Sampai dengan 15 juta Kemudian yang terakhir Juga mendapatkan paket servis gratis Sampai 4 tahun Atau 60 ribu kilometer Jadi Tinggal isi BBM aja ya Karena nggak usah mikirin Biaya servis lagi Kalau pakai Hyundai Menarik sekali teman-teman Untuk itu Mumpung masih ada promonya nih Langsung Hubungin Mas Dede Nomornya ada di bawah Nah Mas Dede Mungkin teman-teman Promo sudah nggak ragu lagi ya kan Betul Tapi pengen nyobain dulu Mobilnya gitu Rasanya Nyaman atau nggak gitu Pengen test drive dulu gitu bisa? Bisa Mas Pras Untuk Bapak Ibu Yang ingin mencoba Mobil test drive kita Bisa menghubungi saya Nanti bisa Kita atur waktunya Mau Bapak Ibu Melakukan test drive Di kantor Atau di rumah Ibu Kita bisa bawakan Mobil test drive Ke kantor Atau ke rumah Bapak Ibu Atau Bapak Ibu Bisa mengunjungi Showroom kami Jika ingin melakukan test drive Di showroom kami Jadi fleksibel ya Mas Dede Mau datang langsung ke showroom bisa ya Bisa Intinya janjian terlebih dahulu Biar disiapkan unitnya terlebih dahulu ya Jadi Mantap banget ya teman-teman Jadi bisa test drive juga Dan gratis ya Mas ya Gratis Diantarkan mobil ke rumah Gratis Jadi gak usah sungkan-sungkan lagi Cari Hyundai langsung Hubungin Mas Dede Nomornya ada di bawah Nah pada video kali ini Tentunya nanti kita akan Sambung dengan membongkar unit Kali ini kita ada Hyundai Santa V 2023 Yang tipe tertingginya Yaitu tipe Signature Nah kira-kira Seperti apa Spek dan juga fitur-fitur lengkapnya Untuk itu Tanpa panjang lebar lagi Langsung aja kita bongkar Lebih dalam Nah sebelum kita bongkar Buat teman-teman yang ingin tahu Harga lengkap Hyundai di bulan ini Termasuk Hyundai Santa V Langsung cek di kolom deskripsi aja ya Sudah saya lampirkan harga lengkap Hyundai Berikut dengan promo-promo Dari Hyundai Kelapa Gading Oke langsung aja kita mulai bongkar ya Kita awali dari depannya Kita lihat Di bagian kaca atasnya Ini disini sudah Ada radar Untuk Hyundai Smart Sendnya ya Jadi untuk Santa V ini Sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Send Yang semi-autonom ya Dimana untuk Hyundai Smart Sendnya ini Dia memiliki beberapa fitur Di antaranya Ada Forward Collision Avoidant Assist Dimana saat kita lagi jalan Kemudian ada kendaraan berhenti di depan Ataupun orang nyebrang Ataupun orang bersepeda Kemudian kita belum menginjak krem Dengan jarak yang sudah dekat Maka Hyundai Santa V ini Bisa melakukan pengereman secara otomatis Untuk menghindari kecelakaan Selain itu juga dilengkapi dengan Land Keeping Assist Untuk menjaga kita selalu di marka jalan Dan seandainya kita jalan Kemudian kita melewati marka jalan Tanpa menyalakan lampu sen Maka dia akan meninterferensi setirnya Agar mengarahkan kita ke jalur yang aman Selain itu juga dilengkapi dengan Land Following Assist Untuk mempertajam lagi Supaya kita memastikan untuk selalu berada di tengah marka jalan Untuk posisi yang lebih aman Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Collision Avoidant Assist Dimana saat kita lagi berkendara Kemudian ada kendaraan yang berada di blind spot Di kanan kirinya yang tidak terlihat dari kaca spion Dengan kecepatan yang tinggi Kemudian kita mau pindah jalur Supaya kita tidak pindah jalur Karena ada mobil yang lebih tinggi kecepatannya Dari arah kanan atau kirinya Selain itu yang terakhir juga dilengkapi dengan Rail Cross Traffic Collision Avoidant Assist Dimana saat kita mau mundur Ternyata di belakang ada kendaraan yang ingin melintas Yang tidak terlihat dari kaca spion Maka dia juga akan memberikan peringatan Jadi menghindari kecelakaan Jadi dengan fitur-fitur ini Tentunya berkendara dengan Hyundai Santa Fe ini Tentunya akan lebih aman ya Karena banyak sensor-sensor aktifnya Untuk mencegah kecelakaan Lalu kita lihat untuk desain dari grill ornamentnya Disini modelnya honeycomb ya Di finishing warna silver Kemudian di tengahnya dilengkapi dengan Logo Hyundai berwarna chrome Serta di bawah logo Hyundai juga dilengkapi Dengan kamera depan ya Karena sudah dilengkapi dengan kamera 360 Kemudian kita lihat untuk detail dari lampunya Untuk Hyundai Santa Fe ini sudah dilengkapi dengan lampu DRL juga ya Di bagian atas dia modelnya garis Ada juga garis vertikal ke bawah yang di bawahnya juga ya Dan ini bisa bergantian dengan lampu senjanya yang sudah LED juga ya Dan untuk lampu senjanya juga dia berada di garis yang atas ini Sudah lampu LED juga Lalu kita lihat untuk lampu utamanya di bawah sini ya Dia ada 4 mata lampu LED proyektor Jadi sudah LED semuanya ya Termasuk lampu jauhnya juga sudah LED Kemudian pada bumper bawahnya kanan kiri disini ada 2 titik corner sensor depan ya Untuk menjaga keamanan saat kita berada di tempat sempit atau di kemacetan Supaya kita tahu ada benda-benda di depan kita yang sudah dekat ya Dengan sensor ini tentunya Kemudian di bawahnya sini juga dia ada 2 sensor lagi ya Yang terkoneksi dengan Hyundai SmartSense nya tadi Lalu kita lihat untuk bumper bawahnya disini Bagian paling bawah di finishing warna silver juga ya Dari kanan ke kiri dan di tengahnya ada ruang terbuka berbentuk honeycomb yang di finishing warna black dove Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Santa Fe tipe Signature 2023 Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya Untuk membuka kap mesinnya ini cukup simple ya Jadi dia sudah hidrolik Tinggal dorong ke atas Nggak perlu kita sanggut-sanggutin ya Jadi sudah dia menahan seperti ini ya Dan ruang mesinnya ini cukup besar juga ya Dan untuk Hyundai Santa Fe ini Dia memiliki 2 pilihan mesin ya Ada yang mesin gasolin dan ada mesin diesel Dan untuk yang mesin gasolin atau bensinnya ini Dilengkapi dengan mesin 2500cc 4 silinder Dengan tenaga 180 PS pada 6000 RPM Dan torsi maksimal 23.7 KGM pada 4000 RPM Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya Kita mulai dari kaki-kakinya Untuk Hyundai Santa Fe tipe Signature ini Dilengkapi dengan velg R18 Warnanya 2-tone ya Dengan profil ban 235x60 Rem depannya sudah cakram Yang sudah dilengkapi dengan ABS EBD BA VSC Dan juga Hillstart Assist Jadi sudah cukup lengkap untuk keamanan remnya Lalu di atas roda Di sini juga ada over fender ya Berwarna black dove Yang menyambung dari depan samping sampai ke roda belakangnya Yang menimbulkan kesan sporty dari si sampingnya Dan kita lihat Untuk spionnya Di sini untuk covernya sewarna bodi ya Sudah dilengkapi dengan lampu sen Pengaturan kacanya elektrik Bisa dilipat otomatis Dan di bawahnya juga ada kamera 360 yang bagian samping ya Dan juga ada lampu welcome light juga di bagian bawahnya Lalu kita lihat di kaca-kacanya Di sini ada list ornament berwarna chrome ya Yang melinggari kacanya dari depan ke belakang Sehingga tampak kelegan dari si samping Dan di bagian atas di sini juga mendapatkan roof rail juga ya Untuk menambah kesan SUV atau sporty dari sisi atasnya Dan kita lihat untuk handle pintunya Di sini model tarik ya Di bawahnya sewarna bodi Di atasnya ada list warna chrome Dan sudah ada tombol access smart entrynya Karena kuncinya sudah kilas Dan di bawah pintu-pintunya Di sini juga dilengkapi dengan set body molding Dan untuk roda belakangnya Ini tidak ada perbedaan dengan depannya tentunya ya Dan menariknya untuk Santa Fe ini Baik roda depan ataupun belakang Semuanya sudah menggunakan rem yang sudah cakram Dan ini adalah tampak keseluruhan Eksterior samping dari Hyundai Santa Fe Tipe Signature 2023 Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya Kita lihat di atas di sini dilengkapi dengan Suckfin antenna Warnanya black glossy ya Kemudian di sini juga ada roof spoiler Sewarna bodi di bagian atas Dan di dalamnya Dia warna black glossy juga Di tengahnya dilengkapi dengan stop lamp yang sudah LED Untuk kacanya juga sudah defogger ya Jadi sudah anti embun Kemudian dilengkapi juga dengan wiper belakang Di tengah di sini standar Ada logo Hyundai berwarna chrome Dan kita lihat di bawah sini Juga dilengkapi dengan kamera belakang ya Jadi untuk keamanan saat mundur Juga dilengkapi dengan kamera belakang Karena sudah ada kamera 360 ya Lalu kita lihat di bagian tengah sini Dia juga ada lampu reflektor Yang menimbulkan kesan mewah gitu mungkin ya Dari belakangnya Dan untuk lampunya kita lihat di sini Modelnya cukup sporty ya Sipit dan untuk lampu rem dan juga lampu belakangnya sudah LED Kemudian untuk lampu mundurnya sayangnya masih bolam halogen Lalu kita lihat pada bumper bawahnya Di sini juga ada lampu reflektor juga ya Modelnya panjang juga di bagian bawah Jadi atas bawah ada lampu reflektor Dan kanan kirinya ini ada lampu sennya ya Yang masih bolam halogen juga Dan di bumper sini juga mendapatkan 2 titik parkir sensor Dan 2 corner sensor Jadi ada 4 sensor juga di belakangnya Selain ada kamera Keamanan belakangnya juga ada 4 titik parkir sensor juga ya Dan untuk bumper bawahnya ini dari kanan ke kiri Dia berwarna black doff ya Dan di bagian tengahnya Dia ada ornamen berwarna silver Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang Dari Hyundai Santa Fe tipe Signature 2023 Untuk kuncinya tentunya sudah kiles ya Modelnya remote seperti ini Dan ini cukup kecil, simple, dan elegan gitu ya Di belakangnya ada logo Hyundai Di depan sini dia ada tombol lock, unlock Dan untuk holdnya ya, untuk menyalakan mesin juga Jadi kita coba ya Kita nyalakan mesin Kita kunci terlebih dahulu Nah saat dikunci dia langsung terlipat otomatis ya Kemudian untuk menyalakan mesin Kita pastikan kita kunci sekali lagi Lalu kita tekan tombol holdnya ya Nah ini mesinnya langsung nyala otomatis ya Jadi kita bisa hidupkan dari kunci Dan untuk matiin lagi juga bisa dari remote-nya juga ya Oke kita matiin ya Nah ini sudah mati ya Dan karena ini sudah kiles Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau nyalain mesin dulu Kalau mau buka pintu langsung mau nyalain Baru nyalain mesin gitu Sebenarnya cukup kita kantongin Atau bawa di tas Yang penting di badan kita ya Di sini ada tombol Kita tekan Nah di sini kita sudah membuka Lock dari pintu-pintunya Kita buka, kita lihat interior dalamnya Untuk door trimnya kita lihat Di sini untuk Santa Fe yang signature Didominasi warna hitam semuanya ya Dan di bagian atas ini dia plastik-plastiknya sudah soft jadi empuk Kemudian ada list warna karbon juga ya Yang menimbulkan kesan elegan Edel pintunya sudah dilapis chrome Dan pada armrestnya Di bagian sini juga sudah di finishing Atau dilapis soft touch ya Dengan jahitan warna putih juga Lalu di sini ada laci kecil Untuk penyimpanan Kemudian ada tombol-tombol untuk power window-nya ya Kemudian di sini ada central lock Dan untuk pengaturan kaca spionnya ya Termasuk untuk melipat spion Di sini ada speaker utamanya ya Tentunya di pintu depan kanan kiri Di bawah sini ada door pocket yang panjang Serta ada cup holder juga Dan kita lihat saat kita mau masuk Di sini dia ada aksen ornament juga ya Berwarna silver Dengan logo Santa Fe Oke kita masuk ke dalam Di dalam untuk dashboardnya kita lihat Dari kanan ke kiri ini juga warna hitam ya Secara keseluruhan Dan dia ini menariknya Bahan-bahan dashboardnya ini sudah soft ya Jadi bukan plastik yang keras Jadi kalau di pegang itu empuk gitu Kemudian di sini juga dia ada aksen karbon juga ya Di bagian kanan Di sini dia ada speaker tambahan atau twitternya ya Kemudian di bagian sini sudah dilapis kulit ya Dan untuk kisih-kisih AC-nya juga ada list ornamen berwarna krom Dan di sini tombol-tombolnya cukup banyak ya Ada untuk VSC Kemudian untuk membuka bagasi Bisa dari sini juga ya Sudah elektrik Dan di sini juga ada Land following assist atau land keeping assist juga di sini Untuk rem parkirnya dia sudah elektrik di sini ya Tempatnya ya Jadi sudah nggak rem tangan yang model tarik lagi Dan di sini dia ada slot untuk membuka kap mesinnya Dan di bawah tentunya ada gas dan rem saja ya Dan di kiri footrest Karena ini yang kita bongkar adalah yang Matic Untuk banjoknya ini sudah dilapis kulit full ya Berwarna hitam Dengan jahitan warna silver ya Dan ada list warna silver juga Kemudian di tengahnya ada bintik-bintik Dan menariknya untuk Santafe ini Yang tipe signatur pengaturannya sudah elektrik semuanya ya Untuk matur sandaranya sudah elektrik ya Kemudian di sini untuk pengaturan ketinggian jok ya Ini juga bisa naik turunnya sudah elektrik juga Kemudian untuk maju-mundurnya di sini juga sudah elektrik ya Dan di sini juga ada tombol untuk mengatur tengahnya ya Jadi untuk kembang kembisnya joknya ini ya Jadi sesuai dengan badan kita Supaya lebih nyaman ini bisa diatur juga dari sini Kemudian di sini juga dilengkapi dengan airbag samping ya Karena sudah ada airbag depan dan airbag samping Atau sudah full airbag Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke ya Dan sudah dilapis kulit Kemudian di kanan kirinya Di sini ada aksen list warna silver ya Di bawah juga ada warna silver yang lebih besar Di tengahnya ada logo Hyundai berwarna silver juga Dan sudah dilengkapi dengan airbag Di bagian kanan di sini banyak tombol-tombol ya Untuk MID Kemudian untuk setting cruise controlnya Kemudian di sini juga ada tombol land following assist Dan kita lihat di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audionya ya Yang sudah bisa diatur dari sini Lalu untuk setirnya ini juga bisa diatur ya Secara manual sudah bisa naik turun dan bisa maju mundur Jadi sudah tilt dan teleskopik Dan yang menarik di belakang setir di sini juga ada tuas Kanan-kiri ya plus minus Ini untuk paddle seatnya Jadi walaupun metik tapi kita bisa mengatur gigi secara manual ya Bisa mengurangi gigi atau menambah gigi secara manual Dengan hanya menarik tuas-tuas di belakang ini Lalu di belakangnya lagi di sebelah kanan Dia ada salar-salar untuk menyalakan lampu-lampunya ya Lengkap dengan pilihan auto Dan di sebelah kiri dia ada salar-salar untuk menyalakan Wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent Nah sekarang kita nyalakan mesin ya Untuk menyalakan mesin karena sudah smart bottom Jadi kita cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya ya Di sebelah kiri Nah kita lihat saat kita nyalakan Dia tampilan dari speedometer-nya seperti ini ya Jadi sudah full layar TFT atau layar animasi seperti ini Jadi bukan analog lagi Dan di kiri dia untuk kecepatannya ya Lengkap dengan indikator bensin, seatbelt Kemudian ada kilometer yang sudah ditempuh Kemudian ada indikator parkir juga ya Posisi transmisinya Kemudian di kanan untuk RPM-nya Dan juga ada ini ya Plan following assist-nya Kemudian indikator lampu Di tengah ada MID ya MID-nya ini full TFT ya Jadi banyak banget Keterangan-keterangan di sini ya Seperti ini Drive assistant Kemudian ada cluster Cluster ini untuk bahan bakar Waper, waper, welcome sound Banyak ya Blend spot view juga Lalu untuk pengaturan lampu, pintu ya Convention, unit, reset Banyak banget Kemudian di sini juga ada pengaturan TPMS-nya ya Untuk mengetahui tekanan bannya Kemudian di sini ada keterangan-keterangan juga ya Untuk trip A, trip B Kemudian rata-rata Waktu tempuh Jadi Sudah sangat modern ya Karena sudah lengkap juga untuk informasinya Begitu pula dengan fungsi-fungsinya juga Oke kita langsung ke tengah Di tengah kita lihat Di sini sudah ada head unit audio touchscreen ya Modelnya floating Cukup modern Dan di belakang sini Biar nggak tinggalan nih Jadi dia juga ada speaker tambahannya di tengah sini Nah untuk audionya sendiri Kita lihat fitur-fiturnya Di sini sudah touchscreen ya Kita lihat menunya dia ada Untuk koneksi ke telepon Kemudian ada Android Auto Apple CarPlay juga ya Kemudian di sini juga ada Perintah suara Ada untuk pengaturan AC-nya ya Sudah climate di sini Untuk mode snap-nya ada radio Kemudian di sini juga ada menu setting-nya Dan saat kita ubah ke R Nah di sini juga bisa menampilkan kamera 360-nya ya Dan view-nya juga bisa diatur juga Pilihannya sesuai dengan kita ya Di sini Jadi cukup menarik ya Untuk head unit-nya sudah sangat lengkap Dan bisa terkoneksi dengan pengaturan untuk AC juga Lalu di bagian dashboard bawah audionya sini ya Sampai ke kiri ini sudah soft touch ya Atau sudah dilapis kulit Kemudian kita lihat di tengah ini Untuk kisi-isi AC utamanya ya Ada list warna krom juga ya Menimbulkan kesan elegan Dan di tengahnya ada tombol untuk lampu hazard Dan untuk pengaturan AC-nya semuanya sudah digital di sini ya Jadi tombol-tombolnya lengkap banget ya Untuk pengaturan kipas Kemudian suhu Ada pilihan auto Kemudian untuk AC belakang Kemudian untuk mode arah semburannya juga ada Kemudian sirkulasinya juga ada ya Dan sudah ada tombol untuk mengaktifkan air purifier-nya juga Jadi cukup lengkap dan cukup modern Lalu di sini kita lihat banyak sekali tombol-tombol juga ya Jadi untuk transmisinya ini biasanya kan tuas gitu ya Ini sudah tombol-tombol juga ya Contohnya kita mau posisi parkir kayak gini ya Kemudian untuk mundur di sini Netral dan ada drive juga Jadi sangat modern gitu ya Dan di sini juga ada tombol untuk diturunan ya Atau down assist control-nya Kemudian ada auto hold Di sini ada pilihan drive mode juga ya Jadi bisa untuk spot Kemudian smart Kemudian normal ya Dan juga untuk eco juga Jadi sesuai dengan kondisi jalanan aja di sini ya Di sini ada parkir assist-nya Dan untuk kamera 360 Dan secara keseluruhan Kalau kita lihat di sini untuk tampilan dashboard-nya ini Dia cukup sporty dan modern ya Tampilannya elegan juga Dan di sini Dia juga ada tempat penyimpanan tertutup ya Dan kalau kita buka ada cup holder di sini Ada port USB Dan ada tombol untuk wireless charger-nya ya Dan untuk wireless charger-nya itu Naruh handphone-nya di sini nih teman-teman Jadi berdiri ya Posisinya Ini saya nggak bawa handphone Jadi nggak bisa saya praktekan Tapi posisinya di sini berdiri nanti Untuk wireless charger-nya Di sini ada cup holder terbuka ya Dan di sini juga ada console box Dan untuk center cluster di sini ya Ini tuh tinggi teman-teman Jadi menyambung kayak gini Untuk amres juga nyaman ya Baik untuk penumpang depan Atau driver juga Dan console box-nya ini sudah dilapis kulit Dan kalau kita buka Tinggal pencet aja ya Nah di sini ada tempat penyimpanan kecil di sini Untuk koin-koin bisa Dan box-nya juga cukup besar ya Dan ini dalam juga modelnya kotak Oke kita tutup Kemudian di depan sini juga Dia ada laci utamanya ya Untuk penyimpanan Dan ada lampunya nih Jadi lumayan untuk menyimpan-nyimpan Di sini juga dia ada saku terbuka ya Jadi buat penyimpanan juga lumayan juga Dan di sini juga dia ada ambient lights-nya ya Berwarna biru Di atas ini sudah dilapis kulit ya Untuk dashboard-nya Jadi soft di sini Dengan jahitan warna putih Kemudian dilengkapi dengan airbag juga Untuk penumpang depannya Dan di kisi-kisi AC-nya juga dia ada list warna Nah chrome juga Jadi tampak elegan Dan yang menarik Di sini dia juga ada aksen warna karbon ya Yang menyambung dari dashboard sampai ke Door trim pintu-pintunya ya Jadi menimbulkan kesan sporty Dan di pojokan dia juga ada Tambahan speaker atau tweeter Kemudian di pilar A-nya ya Tadi kayak yang di kanan Juga dilapis bahan fabrik berwarna mocha Dan di bagian atas di sini juga standar ya Dia ada sun visor Lengkap dengan lampu di sini Dan ada kaca juga Kemudian untuk pegangan tangannya Di sini sudah retract juga ya Dan tampilannya juga cukup elegan Kemudian di sini Dia ada lampu cabin juga ya Nah ini sudah LED lampunya nih Dan dia ada untuk koneksi ke pintu juga ya Jadi kalau ada pintu yang terbuka Kalau diaktifkan Dia akan menyala otomatis ya Dan saat itu Dia nanti akan mati otomatis juga Ini bisa menjadi peringatan Kalau ada pintu yang belum rapat Jadi lampunya akan nyala ya Jadi lebih baik ini diaktifkan seperti ini Kemudian di sini juga ada tombol Untuk membuka sunroofnya ya Kita buka untuk penutupnya dulu Nah penutup lafonnya Dia bisa terbuka full Sampai ke panoramik belakang sana ya Kemudian untuk membuka kacanya Yang di bagian depan aja ini Dia juga bisa seperti ini ya Sekali pencet Dia langsung terbuka full juga ya Tapi untuk yang buka Sunroofnya dia hanya yang di depan aja Jadi belakangnya hanya panoramik aja Oke kita tutup Sekali pencetan aja ya Dan untuk menutup plafonnya Itu juga bisa sekali pencetan juga ya Jadi nggak perlu tarik-tarik ya Biasanya kan banyak kan Sunroofnya aja bisa dibuka Tapi penutup plafonnya ini Dia masih harus ditarik manual Tapi ini sudah elektrik semuanya Kemudian disini juga dilengkapi Dengan spion dalam ya Tapi masih standar Dan di bagian kanan Disini juga tentunya ada sun visor ya Lengkap dengan kaca Dan ada lampu juga nih disini Oke kita tutup Kemudian pada jognya juga Tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya Dengan 3 titik penguncian Di sebelah kanan Kemudian di kiri juga sama ya 3 titik penguncian Yang tentunya sudah dilengkapi Dengan teknologi protensional Dan force limiter Untuk keamanannya ya Lalu di atas jog Disini juga ada headrest Kanan kiri Sudah dilapis kulit Dan sudah adjustable ya Kemudian di pilar sini Ini juga dia ada airbag juga ya Yang sampingnya Selain di pilar Juga ada di jog sini Jadi full airbag ya Dan bahan jognya tadi ya Sudah kulit Disini ada bintik-bintik Di tengahnya Dan pengaturan Untuk yang bagian penumpang depannya Ini sudah elektrik ya Jadi untuk sandaranya Pengaturannya bisa Dari sini juga Elektrik Atau maju mundurnya Juga sudah elektrik ya Jadi kalau disini kosong Hanya ada penumpang Di belakang aja ya Misalkan kayak bos gitu ya Jadi ini kalau mau ngaturnya Bisa dari belakang juga Karena ada tombol disini ya Untuk pengaturan-pengaturannya Selain tombol disini Di bawah sini juga ada Pengaturannya juga ya Sudah elektrik juga ya Dan menariknya Kita lihat disini Disini ada tempat penyimpanan Yang cukup besar ya Modelnya kayak gini Dan lengkap dengan Power outlet Dan juga port USB Sekarang kita bongkar Untuk interior baris keduanya ya Kita buka Disini untuk door trimnya Sama dengan depannya ya Didominasi warna hitam semuanya Dan ini bahannya Sudah soft juga ya Untuk plastik-plastik di atasnya Dan menariknya disini Juga ada Tire ya Jadi bisa dipasang Secara manual kayak gini Untuk privasi mungkin ya Kemudian disini Untuk handle pintunya Juga di finishing warna silver Pada amresnya Juga ada lapisan kulit ya Berwarna hitam Dengan jaitan warna merah Dan ada laci Kecil di bagian atas Serta ada untuk Pengaturan power window belakangnya Disini juga ada speaker utamanya Depan dan belakang Jadi ada ya Di pintu-pintunya Kemudian disini Dia ada cup holder Kemudian ada door pocket kecil Nah di dalam Disini juga dia Sebelum kita masuk Ada tambahan ya Jadi sama kayak depannya Dia dapat bodi Berwarna silver ya Dengan tulisan Santafe juga Oke kita masuk Nah sekarang kita sudah Berada di internal baris kedua Dari Hyundai Santafe Yang tipe signature ya Secara ruang cabin Ini lega banget ya Walaupun mobil 3 baris Tapi jarak lutut saya Kedepan ini masih jauh Kemudian pada headroomnya Dari tinggi saya 167 Ini juga masih lumayan Masih 9 jari ya Untuk kumpuran tangan saya Dan disini juga ada Pegangan tangan Yang sudah retract ya Lengkap dengan gantungan Dan ada Lampu cabinnya Sudah warna putih juga ya Sudah LED Dan disini tadi Yang tadi ya Jadi ada panoramic sunroofnya Kemudian kita lihat Di pelafon-pelafon Kanan kirinya Ini juga ada airbag juga ya Karena ada airbag Samping juga ya Full airbag Dan untuk seatbeltnya Dia sudah 3 titik penguncian Di bagian kanan Kemudian di bagian kiri Juga 3 titik penguncian ya Dan untuk di tengahnya Dia juga 3 titik penguncian Dari sini Jadi semua seatbeltnya Sudah 3 titik penguncian Dan untuk headrestnya Juga ada 3 ya Sudah adjustable juga Dan disini juga ada Armrest nih Kalau berdua atau sendiri Bisa jadi armrest kayak gini Lengkap dengan cup holder juga Sudah dilapis kulit Lalu untuk bagian jok Sebelah kirinya Ini teman-teman Kalau misalkan masukkan Biasanya dari kiri ya Kalau untuk yang bagian kanan Dia pengaturan sandaranya Itu kayak manual gitu ya Nah kalau disini Dia ada pencetan nih Jadi kalau teman-teman Mau masuk dari kiri Dia otomatis nih Seperti ini Jadi sekali pencet disini Dia sudah bisa Nekuk Dan langsung Maju ke depan Dan untuk mengembalikan Sandaranya Dia bisa dari sini juga ya Tapi kita agak dorong Dan untuk mengembalikan mundurnya Atau sleddingnya Dia masih manual kayak gini Ya Sebenarnya cukup praktis Tapi terkadang agak rumit juga ya Mending yang manual gitu ya Menurut saya ya Dan kita lihat disini Juga dilengkapi dengan Asofic ya Kanan-kiri Dan di depan sini Juga ada kantong-kantong Sudah dilapis kulit juga Dan disini Dia juga ada AC double blowernya ya Sudah ada ornament list Warna silver juga Jadi tampak kelegan Dan di bawah ada 2 port USB ya Jadi untuk ngecas Tinggal modal kabel aja Dari belakang sini Sekarang kita masuk Ke baris ketiganya ya Untuk masuk ke baris ketiga Kali ini kita dari sebelah kiri ya Karena dia ada tombol otomatis Dari sebelah kiri Sedangkan kalau di kanan Dia manual Nah kita tunjukin yang tadi itu ya Jadi disini ada tombol Disini juga ada tombol ya Ini fungsinya sama Ini kalau kita pencet Seperti ini ya Nah dia langsung Terlipat Atau nekuk lah ya Istilahnya Dan maju ke depan otomatis ya Tapi kalau segini aja Aksesnya masih kurang luas nih Jadi kita masih harus Dorong secara manual Seperti ini Nah ini baru kita Mendapatkan akses yang lumayan ya Untuk masuk ke dalamnya Oke kita masuk ya Nah di baris ketiganya Ini yang saya rasakan Memang Untuk jarak lumayan lah ya Dari lutut saya ke depan Ini masih lumayan jauh Kemudian untuk sandaranya Juga sudah miring lumayan Tapi ini menurut saya Joknya ini Tipis Dan dia terlalu rendah Jadi kurang tinggi gitu ya Untuk di baris ketiganya itu Kemudian kita lihat Disini juga dia Dilengkapi dengan seatbelt Dengan tiga titik pengucian Ada dua Dan ada headdress juga ya Jadi dua Kanan kiri Kemudian menariknya Kanan kirinya ini Ini juga ada tempat penyimpanan nih Ada cup holder Ada laci terbuka juga ya Kanan kiri Dan disini Dia juga ada Blower AC nih Kanan kirinya Dan pengaturannya Ketiganya juga ada nih disini Jadi kita bisa mengatur Untuk kipasnya ya Seberapa kebutuhan kita nih Bisa disesuaikan disini Ada tombol on off nya juga ya Jadi menarik Jarang-jarang Baris ketiga itu Dikasih pengaturan AC sendiri Seperti ini Kemudian disini juga Dia ada tombol-tombol lagi ya Ini untuk melipat jok tengahnya Jadi bisa dilipat rata dengan lantai gitu ya Nanti bisa kita praktekin juga Waktu kita di bagian bagasi Tapi untuk permulaan kita coba ya Nah kalau kita tekan Dia akan terlipat seperti ini nih Jadi nanti kalau baris ketiganya dilipat Dia rata dengan lantai sampai depan Oke cukup menarik juga ya Dan di bagian atas kosong ya Nggak ada pegangan tangan Hanya ada lampu disini nih Ini lampunya buat bagasi dan baris ketiga Sekarang kita bongkar Untuk bagasinya ya Untuk membuka bagasi Bisa dari remote juga Kita pencet ini ya Gambar untuk bagasi terbuka Dia sudah elektrik ya Dan untuk menutupnya kembali Juga bisa dari remote juga ya Kita tinggal tutup Seperti ini Tinggal satu kali pencetan Dan teman-teman Kalau pengen langsung Nggak usah pakai remote Juga bisa Sudah elektrik juga ya Di tengah sini Tombolnya Nah kita lihat Bagasinya ya Jadi untuk bagasinya Mobil tiga baris Memang nggak Besar ya Jadi ya lumayan lah Untuk dua koper cabin gitu ya Dan beberapa atas lagi Tapi memang beda dengan Mobil hatchback Kayak yang di kereta itu besar Karena dia hanya dua baris ya Dan kalau teman-teman Dan memerlukan bagasinya Lebih gede lagi Mungkin kalau baris ketiganya kosong Ini bisa dilipat juga ya Secara manual kayak gini Ini bisa dilipat Setengah-setengah ya Atau 50-50 Dan ini sudah rata Dengan lantai ya Atau dua-duanya kayak gini Jadi bagasinya besar Dan rata dengan lantai Dan kita lihat Di belakang-belakang sini ya Di sebelah Sini juga dia ada Pengait-pengait Kemudian disini juga ada Power outlet ya 12V Kemudian disini ada Elektriknya juga nih Untuk lipat Baris Keduanya ya Nah jadi kalau Pengen Tempat yang luas Ini kita bisa Melipat baris ketiganya Dari belakang sini Cukup Tekan tombol itu semuanya Jadi Sudah elektrik ya Untuk pelipatan joknya Dan kita lihat Di bawah karpet sini Dia juga Ada tempat penyimpanan ya Nah ini lumayan nih Jadi dia tertutup Seperti ini Terus ini Bisa ditarik nih Jadi bisa Penutup juga ya Nah tadi kita sudah Membongkar spek Dan juga fitur-fitur Dari Hyundai Santa V Terbaru Yang tipe Signature 2023 Nah buat teman-teman Yang berminat untuk Membeliki Hyundai Santa V ini Ataupun Hyundai Tipe-tipe lainnya Langsung aja Hubungin Mas Dede ya Nomornya ada di bawah Boleh tanya-tanya dulu nih Tanya promo Tanya harga Tanya hitungan kredit dulu Atau bahkan Mau tes drive Bisa tadi ya mas ya Jadi Langsung hubungin Mas Dede Nah sampai disini dulu Untuk video kali ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Untuk share video ini Lalu dukung channel ini Dengan cara Klik tombol like Klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman selalu dapat notifikasi Video-video terbaru dari Kacamata Adipras Segala konten dan isi dari video ini Merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras Jika ada kurang selan Mohon dimaafkan Dan silahkan berikan masukan Di kolom komentar Saya Adipras Saya Dede Filmansyah Pamit undur diri Sampai ketemu di video-video Yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video-video Sampai ketemu di video-video